Intro Hai guys, kembali lagi di pesaiman, masih bersama dengan saya Victor Setelah di video sebelumnya kita akan membahas mengenai bukti pertama daripada keberdaraan Tuhan Yaitu yang kita sebut sebagai Desire ataupun Satisfaction Argument By the way, buat yang belum nonton bisa klik link di atas ya Nah di video kali ini kita akan membahas mengenai bukti yang kedua Yaitu yang kita sebut dengan Cosmological Argument ataupun Kalam Argument Saya ingin memulai dengan sebuah cerita yang menarik Yang melibatkan salah satu ilmu yang terbaik sepanjang masa yaitu adalah Albert Einstein Einstein adalah penemu daripada teori General Relativity Dimana teori ini dapat menghitung bagaimana sih sebenarnya efek gravitasi Dapat mempengaruhi pergerakan benda angkasa di dalam orbitnya Lalu pada tahun 1898, ada seorang asal nomor Belanda yang bernama William de Sitter Dia menggunakan rumus ini dan memprediksi bahwa alam semesta kita semakin lama semakin berkembang atau expanding Jadi kalau saya kasih ilustrasi adalah misalkan di tangan saya ada sebuah balon Yang dimana saya kasihkan titik-titik Lalu balon tersebut saya tiup Maka seiringi dengan semakin besarnya balon tersebut Maka titik-titik tersebut akan semakin menjauh Jadi teori expanding universe ini Mengemukakan bahwa alam semesta kita semakin lama semakin berkembang Dan jarak antar planet itu semakin lama semakin menjauh Dan implikasinya adalah kalau ini kita rewind atau kita putar kembali Maka alam semesta kita akan bermula dari sebuah titik Itu artinya alam semesta kita ini punya permulaan Dimana pada zamannya ini adalah ide ataupun konsep yang kontroversial Karena banyak ilmuwan termasuk Einstein Mempercayai bahwa alam semesta kita ini bersifat kekal Artinya tidak punya awal dan tidak punya akhir Sehingga tidak butuh sosok mencipta Pada tahun 1916, teori expanding universe ini semakin berkembang Dan membuat Einstein gelisah Karena ia tidak suka akan implikasi daripada teori ini Dan untuk mengatasi hal ini Ia memperkenalkan gaya baru atau new force yang baru Yang disebut dengan anti-gravity Ataupun juga cosmological constant Dan adanya gaya baru ini menyebabkan hasil daripada rumus ini Selalu infinity atau tidak terbatas Sehingga membuktikan bahwa alam semesta itu adalah kekal Sampai pada akhirnya di tahun 1927 Ada seorang astronomer yang bernama Edwin Hubble Dia telah mengamati selama bertahun-tahun alam semesta kita Dengan menggunakan 100 inch teleskop di dalam California Mount Wilson Observatory Dan ia menemukan adanya redshift ataupun garis merah Di setiap galaksi yang ada di sekitar kita Artinya bahwa setiap galaksi di sekitar kita ini menjauh daripada kita Ini adalah fakta berikutnya yang mendukung teori daripada expanding universe Yang membuktikan bahwa memang alam semesta kita semakin lama itu semakin menjauh Atau semakin membesar Pada tahun 1929 Einstein yang penasaran akhirnya mendatangi secara langsung California Mount Wilson Observatory Untuk melihat bukti yang ditemukan oleh Edwin Hubble Dan hasilnya mengejutkan Akhirnya ia mengakui bahwa alam semesta kita ini berkembang Dan ia mengakui bahwa cosmological constant adalah salah satu kesalahan terbesar yang pernah ia buat Dan akhirnya setelah itu Einstein percaya akan Tuhan Walaupun Tuhan yang Einstein percayai adalah Tuhan dalam paham Panteisme Bukan Teisme By the way, buat teman-teman yang penasaran sebenarnya apa sih bedanya Panteisme dan Teisme Bisa klik link di atas ya Jadi intinya kita bisa menemukan bahwa ilmu pengetahuan ini Bisa membawa kita akan pengenalan akan Tuhan Yang pertama, karena masih banyak daripada ilmuwan yang masih tidak percaya bahwa Tuhan itu ada Lalu yang kedua yang perlu kita tahu bahwa Infinity itu adalah konsep di dalam matematika Yang sebenarnya tidak bisa kita aplikasikan di dalam dunia nyata Karena di dalam dunia nyata tidak mungkin ada benda yang terbatas Baik itu adalah materi, ruang, ataupun waktu Bisa memiliki jumlah yang tidak terbatas atau infinity Contohnya seperti ini Berapakah infinity ditambah satu? Infinity Berapakah infinity dikurang satu? Infinity juga Dan berapakah infinity dikali infinity? Infinity juga Ini aneh bukan? Atau nggak bisa saya kasih contoh yang lain Misalkan ada sebuah perpustakaan yang memiliki buku berjumlah infinity Lalu perpustakaan tersebut terdiri daripada buku berwarna hitam yang jumlahnya infinity Dan buku berwarna merah yang jumlahnya infinity Pertanyaannya Kalau kita ambil semua buku berwarna merah Berapakah sisa jumlah buku berwarna hitam? Infinity juga Ini adalah sesuatu yang aneh bukan? Jadi kita bisa menemukan bahwa infinity ini hanyalah konsep matematika dan konsep teoritis Yang tidak bisa diaplikasikan ke dunia nyata Karena di dalam dunia nyata Segala sesuatu itu sifatnya tidak terbatas atau finite Menurut saya, ini sama sekali tiap bertentangan dengan kekristenan Karena kalau kita lihat di kitab kejadian Saat Tuhan menciptakan alam semesta dan segalisinya Tuhan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Ia menciptakan alam semesta kita Hanya tertulis bahwa ia berfirman lalu semuanya itu jadi So, saya tidak melihat bahwa ini bertentangan dengan Big Bang Atau ada istilah lucu yang mengatakan bahwa We know who bang it Buat kalian yang tidak tahu apa sih itu Big Bang Big Bang adalah suatu event yang terjadi di suatu titik di masa yang sangat-sangat lampau Dimana alam semesta kita ini bermula daripada sebuah titik yang sangat padat Atau yang sangat-sangat dense Dimana titik tersebut lalu meledak Dan dari situlah muncul yang namanya matter, time, and space Ataupun materi, ruang, dan waktu Dan dari situ pula terbentuk mulai planet-planet Dan juga objek-objek angkasa Seperti bulan dan juga bintang Namun yang menjadi misteri sampai dengan sekarang Di dalam timun pengetahuan adalah Bagaimana titik tersebut bisa muncul Dan bagaimana apa yang menyebabkan titik tersebut meledak Which is yang kita percayai adalah Ini adalah pekerjaan daripada tangan Tuhan Bukti lain yang pertama adalah Second law of thermodynamics Ini adalah hukum yang mengatur mengenai materi dan juga energi Simpelnya, hukum ini berkata bahwa One day, alam semesta kita akan kehabisan energi yang bisa digunakan Dan kalau kita gunakan istilah mobil One day, bensinnya akan habis Ini membuktikan bahwa alam semesta kita ini tidak akan kekal Bukti kedua saya ebarkan seperti ini Bayangkan kalau kita menembakkan sebuah peluru menggunakan pistol Maka setelah kita tembakan, selain peluru Akan ada asap yang keluar daripada pistol kita, bukan? Asap ini adalah hasil daripada ledakan yang terjadi di dalam pistol kita Dan ini pula lah yang menjadi dasar pemikiran Arnold Penzias dan juga Robert Wilson Mereka percaya bahwa saat Big Bang terjadi Maka harusnya akan meninggalkan jejak ataupun asap Yang tertinggal di dalam alam semesta kita Dan akhirnya pada tahun 1965 Mereka menemukan adanya radiasi aneh Yang tertinggal di dalam alam semesta Mereka menyebut radiasi ini adalah radiation of the glow Atau radiasi yang ada akibat terjadi Big Bang Lalu pada tahun 1989 Akhirnya hal ini dikonfirmasi kebenarannya oleh satelit NASA yang bernama COBE Atau Cosmic Background Explorer Dan berkat hasil penemuan inilah mereka mendapatkan hadiah Nobel Cosmological Argument ataupun kalam argumen memiliki premis seperti ini Premis pertama adalah Everything that had a beginning had a cause Atau segala sesuatu yang memiliki permulaan Pasti memiliki penyebab Premis kedua adalah The universe had a beginning Atau alam semesta kita punya permulaan Dan premis ketiga adalah Therefore the universe had a cause Atau alam semesta kita ada penyebabnya Ini adalah bentuk daripada didaktif reasoning Yang artinya adalah kalau premis satu dan premis kedua Kita bisa buktikan kebenarannya Maka premis ketiga ini tidak bisa terlalkan Premis pertama bisa kita buktikan melalui pengalaman kita sehari-hari Karena pengalaman kita menunjukkan bahwa Segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini Punya permulaan dan punya penyebabnya Contoh yang paling nyata adalah Kita sendiri Saat kita terlahir itu artinya kita punya permulaan Dan pasti ada penyebabnya Itu adalah orang tua kita Begitupun juga dengan semua benda-benda di seliling kita Pasti punya permulaan Either itu diciptakan oleh seorang pencipta Ataupun juga diciptakan oleh alam Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa Premis satu ini bisa dibuktikan Melalui pengalaman kita Lalu premis kedua Bahwa universe had a beginning Sudah kita buktikan melalui Teori-teori Big Bang dan juga expanding universe Lalu pertanyaannya Apa atau siapakah yang menyebabkan alam semesta kita ini? Tanpa menggunakan Alkitab Dan hanya menggunakan fakta-fakta yang telah kita bahas sebelumnya Kita bisa mendapatkan bahwa Pertama, yang menyebabkan alam semesta ini Pastilah berada di luar daripada batasan Materi, ruang, dan waktu Karena materi, ruang, dan waktu ini baru muncul setelah Big Bang terjadi Oleh karena itu pastilah sosok ini adalah sosok yang imaterial Artinya tidak terbentuk dari materi Dan ia juga pasti adalah timeless Artinya tidak terbatas oleh waktu Dan juga spaceless Tidak terbatas oleh ruang Kedua, ia juga pasti adalah sosok yang powerful Karena untuk bisa menciptakan segala sesuatunya Dari nol Ketiga, ia juga pastilah sangat-sangat intelijen Karena untuk bisa mendesain alam semesta kita ini Dan segala isinya dengan begitu presisi Keempat adalah personal Karena ia bisa memilih untuk menciptakan alam semesta kita Pada suatu waktu tertentu Jadi kesimpulannya Sosok yang menyebabkan alam semesta kita ini Adalah sosok yang Immaterial Timeless Spaceless Intelligent Powerful Dan personal Dan sosok inilah yang kita kenal dengan Tuhan Kita harus ingat premis pertama Yang mengatakan bahwa Segala sesuatu yang memiliki permulaan Pasti ada penyebabnya Dan yang seperti kita tahu Bahwa Tuhan itu adalah sosok yang Tidak memiliki permulaan Karena ia adalah timeless Atau tidak terbatas Atau berada di luar daripada waktu Oleh karena itu Tidak ada yang menciptakan Tuhan Tuhan adalah sebuah sosok Atau being yang kita kenal sebagai Unnecessary being Sampai saat ini Masih banyak ilmuwan yang tidak percaya Bahwa alam semesta kita ini Diciptakan oleh sebuah sosok yang bernama Tuhan Mereka masih mencari ide-ide Dan juga alternatif lainnya Untuk menjawab hal ini Salah satunya adalah Mereka percaya bahwa Big Bang Tidak disebabkan oleh apapun juga Jadi Big Bang itu terjadi ya begitu saja Jadi istilahnya Something can comes up from nothing Tapi ide ini adalah ide absurd Karena ini berlawanan sekali Dengan pengalaman empiris kita Karena pengalaman kita Menyatakan bahwa Tidak ada segala sesuatu yang muncul Dari nothing Atau dari ketiadaan Karena kalau ini benar Maka kita perlu was-wasa Saat kita tidur Karena bisa saja tiba-tiba Ada jerapa atau singa muncul Di pojok ruangan kita Ataupun saat kita berkendara Bisa saja tiba-tiba Ada truk tiba-tiba muncul Di depan mata kita Robert Jastrow Founder of NASA Gardner Institute of Space Studies Pernah menuliskan dalam bukunya Yang berjudul God and the Astronomers Di dalam halaman 14 Yang menuliskan bahwa Astronomical evidence leads to a biblical view Of the origin of the world The essential element in the astronomical And biblical account of Genesis Is the same Dia pun pernah menuliskan seperti ini Astronomers now find They have painted themselves Into a corner Because they have proven By their own methods That the world began appropriately In the act of creation To which you can trace The seed of every star Every planet Every living thing In this cosmos And on the earth And they have found That all this happened As a product of forces They cannot hope to discover That they are what I Or anyone would call Supernatural forces At work is now I think A scientifically proven fact Arnold Penzias Pemenang hadiah Nobel Pernah berkata seperti ini The best data we have Are exactly what I would have predicted Had I had nothing to go But the five books of Moses The Psalms And the Bible as a whole Robert Wilson Partnernya yang juga Pemenang hadiah Nobel Pernah berkata seperti ini Certainly there was something That set it all off I cannot think of Better theory Of the origin of the universe To match Genesis Terakhir saya suka sekali Kesimpulan yang dituliskan Oleh Robert Jezro Di dalam bukunya God and the Astronomer Di halaman 116 Dia menuliskan seperti ini For the scientists Who has lived by his fate In the power of reason The story ends like a bad dream He has killed the mountains of ignorance He is about to conquer The highest peak As he pulled himself Over the final rock He is greeted by The band of theologians Who have been sitting there For centuries Oke guys So sekian dulu Buat bukti yang kedua Daripada keberadaan Tuhan Yaitu adalah Cosmological Ataupun kalam argument Yang banyak datang Daripada ilmu pengetahuan Kosmologi Fisika Dan juga matematika Di video berikutnya Kita akan membahas Mengenai bukti yang ketiga Daripada keberadaan Tuhan Yaitu adalah Teleological Ataupun designer argument Yang banyak datang Daripada ilmu biologi So jangan dilewatkan ya So sekian dulu Buat video kali ini Kalian boleh like video ini Kalau kalian suka Kalian juga boleh Share ke teman-teman kalian Yang mungkin membutuhkan Dan kalian juga boleh Comment kalau ada hal-hal Yang mungkin kita bisa Diskusikan sama-sama Dan juga kalian Jangan lupa untuk Subscribe Dan juga nyalakan loncengnya ya Supaya kalian Gak ketinggalan Video-video berikutnya So sekian dulu guys Buat video kali ini Thank you for watching See you and God bless See you and Terima kasih telah menonton!